Pemirsa, Jumat 21 Juni 2019 tercatat sebagai hari bersejarah buat kehidupan seorang Deddy Korbusier. Mentalis bernama lahir Diodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo resmi memeluk agama Islam. Bertempat di pondok pesantren Ora Aji, Sleman, Jawa Tengah, kepunyaan Gus Miftah, Deddy mengucap dua kalimat syahadat. Tak pelak, banyak yang bertanya, kenapa Deddy Korbusier harus memilih Gus Miftah sebagai orang yang membimbingnya masuk Islam? Siapakah Gus Miftah? Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih dikenal dengan Gus Miftah lahir di Lampung pada 5 Agustus 1981. Di umurnya hampir 38 tahun ini, Gus Miftah dikenal sebagai seorang ulama, dai, dan pimpinan pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Jawa Tengah. Gus Miftah juga dikenal sebagai ulama muda yang fokus berdakwah bagi kaum marginal, baik melalui dakwah di dalam maupun di luar pesantren. Namanya mulai diperbincangkan halayak ketika foto dirinya viral tersebar di media sosial saat memberikan pengajian di salah satu klub malam di Bali. Salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasih habibillah. Saya memahami kawan-kawan saya di sana itu juga sama dengan kita. Kerinduan dia terhadap sang kholik itu sama dengan kita. Persoalannya kemudian adalah waktu kita yang banyak dan waktu mereka yang sangat sedikit. Maka bagaimana kemudian memanaj waktu yang sedikit ini supaya bisa kembali kepada Tuhannya. Sehingga ketika kita datang mereka bersyukur, Alhamdulillah akhirnya bisa ngaji dengan Gus Miftah. Jadi yang patut disyukuri adalah ternyata seberapa besar pun yang menurut manusia mereka jelek. Tapi ternyata kerinduan di dalam hatinya kepada Allah itu masih terjaga. Ya buktinya itu ketika saya sholat kemudian saya baca secara kencang, secara keras. Kemudian ternyata PSK menangis itu. Artinya saya memahami begini. Di dalam surat Al-Anfal itu kan Allah subhanahu wa ta'ala berberiman. Salah satu ciri-ciri orang yang beriman itu adalah ketika disebutkan ayat-ayatnya bergetarlah hatinya. Dan itu canda-tanda orang beriman. Ketika saya membacukan mereka menangis. Maka saya menyakini hatinya masih hidup. Hatinya ada Allah. Perjalanan dakwah Gus Miftah, Kiai asal Ponorogo, kelahiran Lampung ini dimulai saat usianya masih 21 tahun. Pada sekitar tahun 2000-an, Gus Miftah yang sering sholat tahajud di sebuah musola sekitar Sarkem, sebuah area lokalisasi di Yogyakarta, kemudian berniatan berdakwah. Bermula dari kegiatan tersebut, kajian agama mulai rutin digelar olehnya. Meski awalnya banyak tantangan, tapi saat ini sejumlah pekerja dunia malam sudah menerima kehadirannya. Dakwah itu bukan profesi, tapi semua profesi harus berdakwah. Perjalanan ini saya syukuri, Alhamdulillah 14 tahun, dan ternyata baru dilihat oleh orang itu hari ini. Jadi kalau ditanya banyak suka, duka, dua-duanya ada. Tapi semuanya saya syukuri, karena itu bagian dari perjalanan dakwah. Pernah kita di sekek, pernah dilempar botol, pernah. Ya biasa lah, suka dukanya orang jalan seperti itu. Yang namanya menyalakan lampu itu di tempat yang gelap, menyapu itu di tempat yang kotor. Tentunya kalau kemudian kita menyapu di tempat yang bersih, itu namanya tidak menyapu. Tapi untuk membersihkan saja. Tetapi betul-betul kita menyapu di tempat yang kotor. Maka jelas tantangannya lebih banyak. Kenapa? Karena debunya juga lebih banyak. Menyalakan lampu di tempat yang gelap, jelas lebih susah. Kenapa? Karena berada dalam kegelapan. Makanya konsep dakwah dalam Islam adalah Mereka yang belum kenal dengan Tuhan, kita kenalkan dengan Tuhan. Mereka yang lupa dengan Tuhan, kita ingatkan dengan Tuhan. Saya kalau di lokalisasi itu di Pasar Kembang, di Stasiun Tugu. Kemudian kalau di klub itu di Bosevi, VIP Klub Jalan Magelang. Kalau kemudian para preman-nya, jelas saya masih ingat. Karena hari ini mereka saya buatkan wadah namanya Laskar Jogja. Itu anak-anak mantan preman, anak jalanan, semuanya badannya bertato, telinganya ditindik, hidungnya ditindik, rambutnya dicat warna-warni. Tapi Alhamdulillah hari ini mereka cinta Allah. Tercatat di 26 September 2018, saat program Hitam Putih mengundangnya sebagai bintang tamu, itu adalah hari di mana Didi Korbushir bertemu dengan Gus Miftah pertama kali. Gus Miftah! Itu adalah luar biasa buat Gus Miftah! Selamat sehat, mantap. Pokok, pokok, silahkan. Aduh, ini keren banget nih. Sangat mengena. Sangat mengena. Iya betul. Cuman tadi gue ada yang gak suka. Apa itu? Tadi dia bilang, jadi jangan, apa, surga itu tempatnya orang berdosa. Tapi saya ada di sana, ditunjuk tadi saya. Jadi berarti berdosa, banyak dosa. Lebih baik berdosa daripada orang-orang yang sok suci. Tuhan Adil Mas, ciptakan surga, ciptakan neraka, manusia, setan, gitu. Kan saya pernah jadi bintang tamu Hitam Putih, gara-gara viral cafe itu. Sejak saat itu hampir tiap hari kontak. Ya Alhamdulillah kita ketemu langsung nge-click waktu itu. Begitu ketemu, selesai konten Hitam Putih, kita langsung konten waktu itu YouTube soal perbedaan dan pluralisme. Dan akan mulai nge-click, setelah itu jadi Tuman. Jadi Tuman untuk YouTube-an baru. Gus Miftah rupanya punya rasa ragu bertemu dengan Didi Korbushar. Sosok pelontos berbadan tegap bernama Didi Korbushar dipikirnya adalah orang yang sombong. Ulama yang sejak mahasiswa sudah berdakwah di tempat esek-esek ini, menyatakan kekagumannya setelah bertemu Didi. Awalnya saya pikir dia seperti omongan orang, dia sombong, dia cuek. Tapi pas di Hitam Putih itu, begitu saya masuk, dia langsung nyamperin saya. Dan saya tidak minta nomor HP, dia yang minta nomor HP saya. Maka anggapan saya Didi sombong hilang. Dia waktu itu bilang ketemu saya pertama kali di Hitam Putih, bilang, You so amazing for me. Karena bisa diterima di tempat-tempat seperti itu. Lah barangkali ketertarikan itulah yang kemudian membuat kami bersahabat sampai hari ini. Akhirnya mendalami Islam. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang Alhamdulillah secara rasional bisa saya jawab sehingga dia percaya. Karena dia kan orangnya yang smart people. Kini setelah namanya makin berkibar, Gus Miftah ternyata tidak akan merubah cara dakwahnya. Dia tetap akan menjadi Gus Miftah yang biasa. Yakni berdakwah untuk kaum merjinal agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.